selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah-langkah yang harus dilakukan pada percobaan yang pertama yakni membuat rangkaian listrik seperti ini seperti ini kemudian kita akan menghubungkan ujung karbon seperti ini dan amati apa yang terjadi kemudian memasukkan kedua ujung karbon pada air keran dan mengamati apa yang terjadi setelah itu melakukan percobaan yang sama seperti sebelumnya pada larutan-larutan yang sudah tersedia pada asam cuka kondisi lampu menyala pada air kapur kondisi lampu menyala sangat terang kemudian kondisi karbon terdapat sedikit gelembung sedikit untuk air sabun kondisi lampu menyala sangat terang untuk perakitannya jadi kabel dua rangkap ini kita bagi menjadi dua kita pisah seperti ini seperti ini kemudian bagian ujung ini kita hilangkan yang bagian plastiknya itu kemudian ada disini ada seperti tembaga kemudian kita hubungkan dengan lampu dengan kabel lampu kita hubungkan untuk yang satunya juga jika sudah kemudian ini kemudian kita pasang dua karbon pensil yang satu di kabel yang warna putih kemudian yang satunya di kabel yang warna biru maka akan menjadi seperti ini kemudian kita akan memasang ini dari sambungan kabel antara lampu dan juga kabel rangkap kita pasang ke baterai seperti ini kemudian kita rekatkan dengan menggunakan plug band sudah selesai jadinya akan seperti ini alat dan yang digunakan pada percobaan yang kedua yaitu ini ada magnet 1 buah oku besi ukuran besar 2 buah baterai 1,5V kemudian ada klik kertas sebanyak 6 buah isolasi dan kumparan coil 1 meter prosedur prosedur pada percobaan yang kedua yang pertama yakni membuat magnet dengan cara menggosok pertama kita harus menyiapkan paku besi yang bukan magnet kemudian kita dekatkan dengan klik kertas apakah paku tersebut dapat menarik klik kertas amati kemudian catat hasilnya langkah selanjutnya kita akan menggesek paku pada magnet cara berulang-ulang lakukan hingga 10 detik jika sudah kita akan mendekatkan ujung paku ini ke beberapa pelit kemudian amati apa yang terjadi kemudian lakukan hal yang sama yakni menggesek paku pada magnet secara berulang-ulang namun dalam interval waktu yang lebih lama misal 40 detik kemudian amati apa yang akan terjadi yang kedua yakni membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik makanya yang harus dilakukan perangkai elak seperti ini selalu mengamati apakah paku sudah menjadi magnet atau belum kemudian kita ambil paku lain dan kita dekatkan dengan paku yang sudah dililit oleh kumparan dan mengamati apakah paku tersebut sudah menjadi magnet atau belum dan jelaskan alasannya kemudian melakukan hal yang sama seperti sebelumnya tetapi dengan mengurangi jumlah lilitan pada paku dan amati apakah kemangatan pada paku makin besar atau sebaliknya melakukan hal yang sama seperti sebelumnya namun dengan cara menambah lilitan pada paku dan amati apa yang terjadi pada paku apakah kemangatan pada paku makin besar atau sebaliknya Pada jumlah lelitan yang ke-10 Paku dapat menarik dua klip kertas Cara yang ketiga yakni membuat magnet dengan cara induksi Langkah yang harus dilakukan yang pertama Kita mengambil magnet Kemudian mendekatkan sebuah klip tetap di ujung salah satu kutub magnet Kemudian catat apa yang terjadi Kemudian mendekatkan lagi klip kedua tetap di ujung klip yang pertama Kemudian amati apa yang terjadi Sementara, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya Yang menggunakan klip sebanyak 4 buah Dan amati apa yang terjadi Sekian percobaan dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!